assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi siang malam untuk teman-teman semua di kembali lagi di channel tutorial gotrik 123 kali ini saya akan berbagi ya bagaimana memasang atau pasang atau cara setting sound card V8 di mobil untuk karaoke nanti di mobil nah ini di depan saya sudah ada sound card V8 kemudian kabel-kabel yang disiapkan yang terpenting yang ini kabel audio seperti ini ini nanti untuk menghubungkan output yang ini output earphone speaker ke aux mode aux di mobil baik single din maupun double din ini kebetulan di mobil ini ini ada single din oke Bagaimana cara pasangnya untuk karaoke di dalam mobil menggunakan sound card V8 Oke langsung saja kita siapkan kita pasang pertama kabel audionya itu kita pasang di earphone speaker oke kemudian yang kedua yaitu tentu saja karaoke kita pakai mic nah disini adanya mic kondensor kecil ini ini bisa dipakai juga untuk karaoke kita pasangkan di kondensor kondensor mic kalau misalkan ada mic yang dinamik atau mikroge biasa begitu bisa juga dipakai kan mic yang itu nanti dimasukkan di dynamic mic oke saya pakai yang kondensor ini oke kemudian setelah itu kalau misalkan Anda mau live jadi di dalam mobil mau mau live streaming bisa ditambahkan kabel audio micro USB nya bisa ditambahkan kabel audio micro USB nya jadi nanti dicolokkan di live 1 atau live 2 di live 1 atau live 2 ini di mikronya kita coba di sini kita juga live coba nanti di live seperti ini jadi ini untuk ke jalur tip mobilnya tip mobilnya kemudian mic kemudian live nya kalau Anda mau rekam Anda menyanyi di dalam mobil nanti di live nya mau buat streaming atau buat kebron yang lain silahkan oke seperti ini settingan tancap di sound card nya kemudian sudah di sound card nya sudah oh iya jangan lupa dihidupkan dulu disini kita hidupkan tekan agak lama oke sudah nyala nah input nya input nya nanti bisa Anda menggunakan bluetooth yang dihubungkan di sound card ya jadi bluetooth nya kalau misalkan di tape Anda ini ada bluetooth menghubungkan musik nya bukan di tape nya tapi semua fokus di sound card jadi input musik maupun input suara karaoke Anda itu masuknya di sound card nya kemudian baru dari speaker output speaker nya dimasukkan ke di hubungkan ke tape menggunakan mode aux jadi tape mobilnya itu hanya sebagai perantara untuk mengeluarkan ya istilahnya mendengarkan musik offline nya jadi hanya perantara saja menggunakan mode aux oke kita tancapkan di mode aux nah ini mode aux nya kita tancapkan oke ini sudah nyala oke sudah nyala kita hidupkan mobilnya nah kita pilih mode aux oke kita hidupkan dulu kita hidupkan dulu tape nya oke kita pilih mode aux oke sudah mode aux oke oke nah kalau seperti ini kita besarkan volume nya sesuaikan dengan kebutuhan oke nah kalau seperti ini kondisinya Anda sudah ready dan siap untuk karaoke di dalam mobil oke 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 terima kasih sudah menonton video ini jika like jika anda suka dengan video ini silahkan like komen dan jangan lupa ya di subscribe terima kasih sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax